Saudara Menteri Agama Yaqud Khalil Haumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musyola. Dalam surat edaran menak mengatur batas maksimal volume yang dihasilkan oleh pengeras suara yakni maksimal 100 desibel. Aturan ini diterbitkan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga. Menteri Agama juga menegaskan aturan dalam surat edaran itu bukan untuk melarang, melainkan mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musyola. Surat edaran, pengaturan kita tidak melarang masjid, musyola menggunakan toa tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur tentu saja, diatur bagaimana volume speakernya, toanya itu tidak boleh kencang-kencang 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana, kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adhan dan setelah adhan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya.